Assalamualaikum, ketemu lagi Barang gue cacung, dan ini adalah Jam Tangan Curen Sempet bingung juga sih ya, ini dibacanya Sebenernya Curen Current, Curen atau Current Tapi kemaren gue sempet nanya Ke official shopnya, dan katanya sih Dibacanya Curen aja Jadi ya, oke ya Ini adalah Jam Tangan Curen Serinya 8301 Nah Ini dia tampilannya Keren guys Ada Hang Take-nya Berasa kayak jam mahal ya Padahal ini harganya gak sampai 200 ribu Kemudian ada Ini kartu garansi Nah berhubung gue beli di official shopnya Jadi gue dapet garansi resmi Selama 1 tahun Dan kalau kalian juga berminat beli Jam Tangan ini, wajib banget Beli di official shopnya ya Biar dapet barang yang original Dan garansinya resmi Link official shopnya udah gue taruh di deskripsi Kalian tinggal klik aja Oh iya, jangan sampai kelewatan promo Shopee Mantul Sale Karena bakalan ada Begratis Ongkir RP0 Ada juga transfer Shopee Pay Bonus 200 ribu Dan promo serba seribu Pas banget nih ya Buat kalian yang mau beli produk Curen ini Karena lagi banyak promo di Shopee Pokoknya kalian tinggal klik aja deh Link yang ada di deskripsi Jam Tangan Curen 8301 ini Punya tampilan yang casual Dengan desain dial Yang konsepnya mengadaptasi Mekanisme disc brakenya sepeda motor Atau rem cakramnya motor Disini ada roda giginya juga Kemudian yang ada logo Curennya ini Dibentuk kayak semacam Swing arm ya Nah untuk desain dead windownya juga Ini mirip Apa namanya ini ya Kaliper kalau gak salah ya Ini bagian yang buat jepit si cakramnya itu loh Ya menurut gue ini keren banget Kalau buat anak motor sih cocok banget kayaknya nih Selain itu untuk hands atau jarum penunjuk waktunya sih Bentuknya masih normal-normal aja Markernya juga cakep Dengan kombinasi warna-warna yang soft Tapi tetap berkelas Nah yang sangat gue apresiasi Disini adalah finishing dari bentuk cakramnya Yang dikasih sentuhan brush Kalau menurut gue ini mirip banget sih Sama bentuk cakram aslinya Gak nyangka juga ya Kalau brand jam tangan dengan harga semurah ini Punya detail yang sangat baik Untuk dial window atau kacanya ini Gue nilai sangat jernih Dilihat dari samping juga Dialnya masih tetap terbaca dengan cukup jelas Kemudian di bagian case-nya ini berwarna gelap Di sebelah kanan ini ada crown Yang ditempatkan tepat di posisi jam 3 Nah biasanya sih jam tangan dengan harga semurah Ini pakai material case-nya dari alloy ya Jarang banget yang pakai stainless steel Tapi ini kerasa premium kok Kerasa padat banget materialnya guys Kemudian untuk finishing-nya ini doff Dan gue nilai cukup rapih Bagian strap juga gak kalah menarik nih Kalau kita lihat disini banyak goresan-goresan Seolah strapnya ini udah dipakai dalam jangka waktu yang lama banget Kesan retronya juga coba dimunculin disini Dan emang dapet banget sih menurut gue Untuk materialnya bagus ya Gak kaku Jahitannya juga rapi Dan untuk bagian yang deket look ini Sedikit dikasih sentuhan metal Dengan engraving logo brand Yang terkesan cukup eksklusif Kemudian untuk material Warna dan finishing buckle-nya Sama persis dengan case-nya Gak ketinggalan logo churen juga ditempelin disini Oke sekarang kita cek bagian belakangnya Seperti biasa materialnya stainless steel Ada logo churen lagi Ada nomor model juga Info water assist-nya gak ditulis ya Berapa ATM atau berapa bar Jadi biasanya kalau kayak gini sih Kekuatan water assist-nya paling minimal ya Yaitu 3 atmosfer Ya lumayan lah Udah cukup aman sih Kalau buat terkena cipratan air Pas cuci tangan Atau pas kehujanan ya Dan dengan PD-nya disini ditulis Made in China Bagus sih Biar gak ada orang yang tanya-tanya lagi Di kolom komentar Churen buatan mana bang Jawabannya udah ada disini ya Oh iya untuk case-back-nya ini Tipe snap-off Atau model congkel ya Kalau mau dibuka Ya gampang banget Cukup dicongkel aja Di bagian yang ada tandanya ini Nah Sekalian aja kita cek movement-nya Wow Wah kaget gue boy Mesinnya dari Seiko Group loh Ini movement-nya TMI Sama kayak Alba Monster yang gue review Di video sebelumnya Cuma beda tipe aja ya Kalau ini tipenya PC32A Untuk tipe baterainya SR626SW Dari Seizei Ken Ini produk Jepang juga Wah asli ini luar biasa loh boy Ini tangguh ini movement-nya Kalau untuk dimensinya Emang keliatan lumayan gede ya Diameternya 47mm Lug-to-lugnya 54mm Kalau dipakai di pergelangan tangan gue Yang lingkarnya gak lebih dari 16cm Ini keliatan agak kegedean sih Mungkin akan lebih perfect Kalau dipakai di tangan yang lingkarnya Di atas 16cm Kemudian ketebalannya 12mm Dan lebar lug-nya 24mm Selain warna coklat kayak gini Churen 8301 ini ada juga yang warnanya coklat muda guys Ada biru dan ada juga yang merah Tapi menurut gue warna ini yang paling netral sih ya Makanya gue pilih yang ini Untuk cara settingnya Tarik setengah crown Dan putar searah jarum jam Untuk setting kalender Kemudian tarik lagi crownnya Dan putar berlawanan arah jarum jam Untuk setting waktunya So guys Menurut gue ini jam tangan Bener-bener worth it banget Sangat-sangat recommended Mulai dari desainnya yang anti-mainstream Materialnya yang cukup baik Fiturnya juga oke Dan mesinnya yang pakai Japan Movement Dari Psycho Group itu Yang bikin ngeri sih So kalau kalian berniat beli jam tangan ini Gue sih ngedukung banget ya Kapan lagi ada jam tangan harga 150 ribuan Yang se-perfect ini Dan jangan lupa ya Kalau kalian mau beli Belinya di ofisialnya aja Biar barangnya terjamin Dan bergaransi Link pembeliannya Kalian bisa cek di deskripsi Oke guys Itu tadi review dari Jam tangan Curen 8301 ini Semoga videonya bisa ngasih Informasi yang bermanfaat Dan makasih banget Buat kalian yang masih nonton Sampai menit ini Silahkan like Kalau kalian suka Dan di-selek Kalau nggak suka Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax